Kini banyak mantan anggota Taliban yang menaruh perhatian untuk mempelajari cara hidup berbeda. Siswa mempelajari ilmu kejuruan di fasilitas yang dikelola pihak militer di Lembah Swet, Pakistan. Pemerintah berharap dengan keterampilan itu, mereka dapat hidup lebih baik. Hazrat Gul dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena membantu Taliban mencambuki orang-orang yang diduga kaum kafir. Saat tingkat radikal berubah, sebagian besar siswa mengatakan kehidupan sekolah lebih baik dari penjara. Saat di penjara, kami lebih banyak menderita. Sekarang kami sudah bersekolah, lingkungannya sangat baik. Guru kami benar-benar membantu kami. Mereka mengajarkan kami kedamaian dan mengapa terorisme tidak dibenarkan. Insya Allah kami bisa melayani negara dan bangsa kami. Menurut pusat anti-radikal, sudah seribu orang yang dinyatakan lulus sejak program ini dimulai dua tahun lalu. Dan hanya 10 persen yang dinyatakan tidak lulus. Namun walau dengan pemikiran yang tidak lagi radikal dan kelebihan dalam berdagang, para lulusan masih menghadapi masa depan yang tak menentu karena situasi perekonomian.